Halo assalamualaikum teman-teman ya Allah tabarakallah aku maaf ya kalau suaranya agak gak serak emang lagi kurang sehat maka dari itu dari kemarin aku gak upload video karena beneran suaranya kemarin abis banget nah pagi ini aku seperti biasa mau ngosir kegiatan aku ini di pagi hari sekitaran jam 6 gitu jam 6 kurang malah kayaknya ya ini aku beli sarapan untuk mama seperti biasa dia lontong bumbu jadi ini di tempat rumah aku di belakangnya sih mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak hilang beneran ini juga udah agak mendingan sih kalau kemarin tuh beneran suaranya abis banget jadi kemarin aku radang sempet kemarin juga mau dipaksain dubbing tapi gak bisa karena gak keluar suara nah ini aku alhamdulillah udah agak mendingan jadi buru-buru mau aku langsung aja deh aku dubbing kasian kalian suka banyak yang tanya juga ya terima kasih buat support-support kalian yang nungguin video-video aku baik temen sahabat saudara orang tua ya Allah terima kasih banyak nah ini pagi hari ya jadi aku setelah sarapan bukan sarapan aku ya tadi tuh aku beli mamas buat mamas aja kalau untuk aku langsung makan aja nah ini aku makannya kalau setiap pagi-pagi udah harus langsung masak biarpun rumah kerjaan itu masih banyak masak itu nomor satu nah hari ini aku masaknya yang simpel-simpel aja jadi ini aku mau masak siput gitu ciput ya kalau disini atau disebutnya tutut kayak gitu ini beli yang udah di tetrakin gitu 7000 kalau yang belum itu 5000 aku beli tiga bungkus kebetulan keluarga aku tuh suka semua apalagi emak sama bapak gitu jadi ini nanti bareng-bareng makannya ya nah ini udah matang untuk siputnya Oh ya untuk bumbunya itu kayak bumbu ikan aja semua bumbu itu dimasukin ya nah ini aku mau ganti kayak tunggu kompornya kemarin itu tunggu kompornya yang udah pada ngelupas semuanya kayak gitu jadi aku ganti dan untuk kompornya kalian bisa lihat sendiri ini aku kan pakai cover gitu atau pakai apa ini stiker ini tuh ada yang kayak angus kayak gitu ya tapi ada eh maksudnya ya ada yang terbuka gitu yaudahlah ya nggak bisa ketutup lagi jadi seperti itu sebenarnya bagus tapi enggak tahan lama yang dibunderan itu ya Nah untuk kebersihannya aku selalu bersihin setiap hari pokoknya setiap kali masak selesai itu dibersihin nah ini masak udah selesai ini sekarang aku mau meal prep gitu jadi ini ikan-ikan yang kemarin aku beli di pasar subuh ini kan ini sebenarnya video yang setelah habis dari pasar subuh gitu ya keesokan harinya jadi ini mau aku apa bumbu-bumbuin semuanya jadi setiap nanti kalau aku mau masak itu semuanya udah tinggal goreng-goreng gitu jadi nggak bikin bumbu-bumbu lagi nah ini ada ayam yang kemarin aku beli sayap ini mau aku meal prep juga jadi diunggap ini tuh aku cuma bumbunya pakai bumbu tiga macam doang ya bawang putih kunyit sama lengkuas gitu tapi kali ini aku nggak pakai lengkuas sih jadi sebenarnya tuh pakai lengkuas kalau biasa aku ungkap tapi kali ini enggak ini juga karena buat ikan ya sekalian aja ini cuma pakai bawang putih sama kunyit terus udah dicampurin kayak garam sama penyedap aja sedikit kalau untuk ikan sih nggak pakai penyedap juga udah enak ya nah ini udah semua ikan di kanan ayam ungkap juga ini nanti tinggal nunggu mateng agak kering sedikit kita angkat Alhamdulillah kalau udah semua diberesin kayak gini meal prep itu tuh kayaknya gampang banget kalau masak tinggal cemplung-cemplung aja ya nah ini kegiatan anak-anak bul aku sekarang ini piksi sama Bella udah akrab banget dan Bella ngemong banget sebagai kakak ya kadang di saat kayak gini tuh buat temennya Bella ya kasihan kalau misalkan kalau lagi di bengkel itu dia kan kadang bercanda sama mamas tapi sama mamas kan nggak terlalu yang namanya dia nggak main umpet-umpetan kayak aku kayak gitu kan nah Alhamdulillah kehadiran piksi ini bikin Bella semakin aktif dan piksi juga Alhamdulillah dia udah nyaman banget di keluarga ini nah balik ke rutinitas jadi ini tuh sebenarnya udah pulang dari bengkel ini keadaan sore hari ya jadi pas pulang tadi rumah udah rapi karena ditinggalkan udah rapi tuh selang setengah jam seperti inilah jadi setelah pulang dari bengkel biasanya atau dari warung tempat makan kucing aku kan enggak langsung beres-beres kan tidur tiduran dulu kadang ya ngerbahi badan sedikit lah untuk istirahat tapi yang namanya aku punya anak ya biarpun neji umur 6 tahun tetep ya dia pun masih aktif masih suka yang main kayak main-mainan kayak gini terutama dia mainan dinosaurus yang kecil-kecil gitu jadi ya seperti inilah rutinitas aku ya dia yang berantakin aku yang beresin sebenarnya kadang neji juga suka ngeberesin tapi yang namanya anak ya mut-mutan lagi juga dia masih kecil yaudahlah ya abis aja kalau aku yang nyuruh gitu buru-buru diberesin ya tapi lama banget akunya udah nggak betah jadi yaudahlah aku aja ngeberesin semuanya nah ini juga tadi aku sempetin neji untuk belajar sebentar terus ini berantakan banget kamarnya ya jadi kita lanjut beres-beres kamar karena tadi itu sebenarnya udah rapi jadi cuma untuk waktu setengah jam rumah berantakan dengan instan gitu ya cepet banget jadi ini aku beresin lagi nah ini tuh sebenarnya udah jam 7 gitu jadi tadi aku pulang itu sekitaran habis maghrib gitu ya terus aku langsung sholat terus rebahan sebentar jadi kalau aku pulang dari warung atau dari bengkel itu nggak nentu ya kadang bisa sore kalau misalkan aku badannya gimana ya kalau lagi enak atau misalkan lagi gimana aku pulangnya malem tapi kalau misalnya kurang sehat ataupun aku ada urusan aku pulangnya sore sekitaran jam 4 atau jam 5 nah ini tadi aku pulangnya jam berapa sabis maghrib terus lele sebentar dan ini baru ada moodnya untuk beberes ya sebenarnya kalau dilekenin abu bukan dilekenin kalau diturutin gitu ya males banget gitu ya untuk beres-beres kalau udah capek banget seharian dirumah walaupun kadang kadang astagfirullahaladzim kadang di luar itu nggak ngapa-ngapain kalian bisa tahu sendiri namanya udah di luar terus waktunya udah di rumah kayak udah pengen berterbahan gitu tapi aku namanya punya tugas sebagai ibu negara jadi ya udah aku beres-beres lagi karena kalau misalkan diturutin gitu ya nanti ujung-ujungnya aku juga yang capek gitu tetep aku yang ngerjain nah ini Neji pengen jajan rambutan jadi ini aku mau beli rambutan dulu dia tuh kalau udah kepingin buah gitu harus kayak gitu ya ya udah sekalian ini juga aku mau beli kayak cemilan-cemilan gitu nah Pak Su ini udah pulang tadi sekitaran jam 8 jadi ini aku aku jam 8 ya cari-cari jajanan kayak gitu nah ini aku beli rambutan terus ini untuk mamas aku beli STT untuk STT nya ini murah 5 ribuan gitu aku tawarin Neji dia nggak mau karena dia udah punya rambutan jadi Neji itu kalau udah punya keinginan satu ya udah satu kalau rambutan udah rambutan kalau ditawarin yang lain itu nggak mau jadi alhamdulillah banget ya pengertian nah ini nanti sehabis ini Pak Su mau ke temannya sebentar temannya juga jualan apa ya jamur jamur crispy dia juga sekarang suka ada keperluan apa sambil ngobrol sebentar dan sambil beli dagangannya kayak gitu ini aku ada di perumahan BCL nah ini tuh habis hujan gitu sekarang ini cuacanya nggak nentu ya kadang lagi panas-panas banget lagi hujan-hujan apalagi sekarang ini ada lagi ya virus dari apa katanya amikron ya mudah-mudahan virus-virusnya jangan bertambah-tambah lagi nama-namanya ya mungkin dari amikron nanti abikron aku nggak ngerti tapi ya semoga semuanya jaga kesehatan nah aku ngomong kayak gini aku pun lagi kurang sehat jadi tetep aku jaga kesehatannya dengan minum-minum vitamin kayak gitu dan istirahat maka dari itu dari kemarin aku istirahat sebentar gitu nggak nggak upload video ataupun nyedit-nyedit kayak gitu jadi bed rest nah ini setelah dari perumahan jajan gitu ini aku sekarang lagi mau nyuci jadi lanjut aja kerjaannya semua aku kerjain pada malam hari karena besok paginya aku tinggal masak terus berangkat lagi ke bengkel sambil nyuci ini aku lanjut buat ngosrek depan rumah ini tuh aku nggak ngepel ya kalau untuk depan rumah gini karena kan kalau misalkan motor abis becek gitu dari luar ke dalam itu kan pasti aduh ya Allah sayang pelannya gitu lagi lama mendingan begini ini disiram-siram air terus di kosrek sama tempat apa ini yang serokan kayak gini lah yang untuk airnya jadi cepet bersihnya dan ini kelakuan kucingnya adik aku aku lagi nyuci gitu mungkin muter nah dia tuh kayak kaget dan bingung mungkin ya ini apa gitu jadi diliatin terus nah untuk kucing adik aku selalu setia di depan rumah ya nah ini aku udah di dalam ini aku mau meet time sama keluarga aku jadi ya kayak gini kalau misalkan pas malam hari kita jajan-jajan yang murah-murah aja kayak rambutan ini aku beli berapa ini 20 ribu ini berapa ikat banyak gitu karena udah murah ya terus tadi nemamas sama es gitu jadi 25 nah untuk rambutan ini kadang ini kalau nggak salah 4 ikat deh 4 ikat ini kadang semalaman ini langsung habis gitu buat kita-kita semua nah ini ada pixi bela ada ya sebenarnya cuma lagi ngeliatin gitu pixi ini kucingnya lumayan aktif juga dan lucu banget karena mungkin masih kecil jadi dia lebih seneng bercanda gitu ya aktif banget pokoknya jadi bela yang kalau lagi mager sama dia digoda-godain akhirnya jadi lari-larian kayak gitu nah ini dia nih lagi dikerjain bela nya sama adiknya jadi tuh adiknya sering banget ngejailin bela tapi bela nya sabar banget ya tapi tetep gitu bela kelama-kelamaan jadinya juga sama kadang kayak bercanda lah kayak cakar-cakaran tapi cakar-cakaran kayak yang bercanda ya enggak enggak yang bener-bener kayak gitu pengen banget bawa kucing adik aku tuh ke dalam rumah main sama bila cuma kucing-kucing adik aku itu lagi pada flu jadi ya udah deh nggak bisa ya nah oke deh segitu aja videonya semoga kalian suka dan maaf kalau ada kekurangan dan salah kata Assalamualaikum sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati